Intro Anda kembali bersama kami dalam IDX First Station Closing. Ya pemirsa, meski ancaman resesi menghantui perekonomian Indonesia dan sejumlah negara, kalangan analis pasar modal menilai investasi di pasar modal masih menarik. Lantas bagaimana prospek investasi di pasar modal di tengah pandemi? Kita simak tayangannya berikut ini. Perekonomian dunia saat ini dalam ancaman resesi akibat pandemi virus corona. Tidak terkecuali Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 sebesar 5,3 persen. Namun di tengah memburuknya perekonomian dan ancaman resesi, Kalangan pengamat pasar modal menilai prospek investasi saat ini masih tetap menarik, khususnya investasi di pasar modal untuk jangka panjang. Pasalnya, dengan dilonggarkan kembali aktivitas sosial, terlihat aktivitas ekonomi mulai meningkat kembali. Sementara indeks kepercayaan konsumen juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan, serta indeks penjualan rili yang diprediksi terus pulih. Menurut investment spesialis Sukor Invest Asset Management, Taufan Yamin menyatakan, masih perspektifnya investasi di pasar modal juga ditunjukkan oleh IHSK, yang saat ini tergolong under value dan pasar pun sudah memperkirakan kinerja emiten di kuartal ke-2 pada bulan Maret April lalu. Hasil kinerja emiten pada kuartal ke-2 pun tersyata tidak separah ekspektasi awal tahun, terutama pada sektor perbankan. Sementara pasar obligasi pun sudah lebih stabil dan diharapkan yieldnya akan mulai turun secara kontinu. Dengan kondisi tersebut, pasar saham jadi instrumen investasi jangka panjang yang menarik. Menurut Taufan, saham sektor infrastruktur juga jadi pilihan menarik. Sejalan dengan pulihnya, aktivitas manufaktur akan mendorong kembali volume permintaan gas industri, dan harga gas yang cukup rendah akan menopang margin dari sektor pembangkit. Kemudian, seiring meningkatnya kembali aktivitas industri di China, permintaan komoditi terkait energi dan metal juga akan menjadi sentimen positif bagi sektor pertambangan. Namun, untuk investasi jangka panjang, kalangan pengamat pasar modal menilai pasar obligasi menjadi pilihan yang paling optimal untuk saat ini. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan kepada investor berprofil moderat dengan jangka investasi lebih dari satu tahun dapat memperbesar aset obligasinya. Prospek yang cerah di investasi obligasi juga sejalan dengan penerbitan obligasi dan sukuk korporasi yang makin ramai memasuki semester ke-2 tahun ini. Per 21 Agustus 2020, terdapat Rp43,81 triliun emisi obligasi dan sukuk yang telah dicatatkan di Pursa Efek Indonesia sejak awal tahun. Catatan tersebut melesat jika dibandingkan dengan penerbitan per semester pertama 2020 yang mencapai Rp31,25 triliun. Manajemen BEI dalam keterangan yang menyatakan, total emisi obligasi dan sukuk yang telah tercatat sepanjang tahun 2020 adalah 56 emisi dari 40 perusahaan tercatat. Dengan demikian, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI hingga saat ini berjumlah 445 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp427,41 triliun dan Rp47,5 juta dolar Amerika yang diterbitkan oleh 121 perusahaan tercatat. Sentimen positif ini didukung oleh Yield Surat Utang Negara yang menjadi acuan sukuk bunga penerbitan obligasi mulai turun sehingga biaya dana penerbitan surat utang korporasi pun mengecil. Berbagai sumber IDX Channel Kami akan kembali dengan sejumlah informasi dari Manca Negara. Tetaplah bersama kami.